Bersama personel Badan Keamanan Laut, penggiat wisata, dan berbagai komunitas peduli lingkungan hidup, Badan Sar Nasional Basarnas Kabupaten Natuna melakukan transplantasi terumbu karang di Pulau Senua, Kabupaten Natuna, ke Pulauan Riau Minggu 9 Juni. Peranata pencarian dan pertolongan Basarnas Kabupaten Natuna, Dwi Ki Hermawan mengatakan, Aksi ini merupakan upaya melestarikan keanekaan rekaman hayati sekaligus mengembangkan sektor wisata alam bawah laut. Pembersihan di lingkungan Pulau Senua dan selanjutnya sebentar lagi akan kita laksanakan penanaman perumbu karang yang akan kita bagi ada tim yang dari selam di bawah dan ada tim yang dari atas yaitu adalah yang Senua Selinggu. Ini adalah tentunya untuk pelaksanaan lingkungan yang dimana kita tahu sendiri Senua ini adalah pusat wisata yang paling dekat di Ranai, di Natuna sendiri yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Pada kesempatan ini, Ketua Komunitas Jelajah Bahari Natuna, Jerman mengatakan, destinasi wisata Bahari menjadi unggulan Kabupaten Natuna saat ini. Ia pun mengajak semua pihak untuk terlibat langsung dalam upaya pelestarian bawah laut Natuna, sehingga Natuna semakin dikenal sebagai surga bawah laut di ujung utara Nusantara. Ketua Komunitas Jelajah Bahari Natuna, Jerman mengatakan penanaman terumbu karang, karena memang kondisi terumbu karang di Natuna kita cukup prihatin ya, di samping karena pengaruh pemanasan global banyak, terjadi pemutihan terumbu karang, karena itu kita bugarkan kembali dengan penanaman bibit-bibit yang baru di kedalaman tertentu. Kita sudah melakukan ini sejak tahun 2017, kita sudah mulai melakukan penanaman terumbu karang dan kemetaan di wilayah-wilayah mana saja yang terdampak dari pemanasan global dan pemutihan itu masih terjadi. Transplantasi terumbu karang dipilih sebagai salah satu program rutin Komunitas Jelajah Bahari Natuna. Pada tahun 2023 lalu, kegiatan serupa dilaksanakan sebanyak 15 kali, yang diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Holdan Perlaungan, Muhammad Nurman, Kantor Berita Antara mewartakan.